Yang menarik, dia adalah seseorang presenter juga, penyanyi juga, pemain film juga, bahkan filmnya sudah sampai lebih dari 15 film. Nah langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita, inilah dia, Andika Pratama. Selamat malam semuanya, bagaimana rasanya menjadi seorang ayah? Wah menyenangkan, 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 itu baru dari satu, itu satu anak baru ya? Iya sekarang tiga, oh tiga ya, itu masih dari satu istri kan? Iya dong, oke kita akan ngobrol lebih dalam, lebih panjang lagi mengenai pemuda bagi seorang Andika Pratama, jangan kemana-mana hanya di TUNACIO! Ya masih di TUNACIO dan kita masih bareng Andika, kita tanya dulu perasaannya semenjak keluar dari Kangen Band. Nah ini kan Andika banyak yang bilang adalah sosok pemuda yang sempurna, dari mananya dia. Tapi ingat sempurna cuma milik Andrei The Backbone. Ini kalau menurut pandangan Andika sendiri gimana? Ini Bung Ari menanyakan sesuatu hal yang serius terhadap saya. Kepada kamu? Oh iya iya iya. Kalau biasa, gue tanya sama lu ya. Untuk nuansa hari pahlawan, pahlawan juga masih nuansa pemuda. Gimana? Pahlawan bagi seorang Andika apa sih? Pahlawan itu bisa dibilang inspirator kita di masa yang sekarang gitu. Kalau dulu kan mereka memang berperangnya lawan penjajah. Mungkin akan jauh lebih mudah daripada perlawanan yang harusnya sekarang kita kerjain gitu. Karena kita sekarang ngelawannya bangsa sendiri. Pahlawan bukan nyawa gitu ya? Oh iya, kita beda kulit aja bisa berantem sekarang. Beda dialek aja bisa berantem. Justru itu kan yang sekarang kondisi yang memprihatinkan gitu. Kalau dulu mungkin kita bersatu, Indonesia bersatu mau warna kulitnya apa, mau dari ras manapun, bersatu untuk ngelawan satu musuh. Penjajah gitu, company. Kalau sekarang enggak. Justru sama bangsa sendiri ribut. Karena beda pendapat, beda warna kulit, beda bendera, beda ini. Sebenarnya manusia itu pada kuliturnya pasti harus menemukan satu sosok yang dibenci ya? Kalau musuh sana enggak ada, kayak yang disini. Sama tetangga akur-akur aja, keluarga sendiri berani. Tapi sama kayak filosofinya Power Rangers. Masuh emang banyak. Makanya dia temennya itu aja, coba lihat di Power Rangers. Temennya 252 jam. Musuhnya jatuh lagi. Monster, sapi. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana komen dari Andika mengenai gambar berikut ini. Andika pertama, prihatin banyak memudah, siasih akan waktu. Ada artikel yang mengatakan. Kalau untuk Andika sih gampang, dia orangnya ganteng. Kemana-mana kan lebih mudah gitu. Maaf ya, Pe. Gue cuma mau ambil. Lebih kegantengan. Kemana-mana mudah. Siasih akan waktu yang seperti apa menurut Andika ini? Kebanyakan pemuda kok banyaknya siasih akan waktu? Ya, sekarang sih kita, ya itu gue sendiri mengomentari bukan berarti untuk seluruh pemuda ya. Maksudnya, gue kadang-kadang melihat di sisi mata gue yang sering gue temuin. Ada beberapa ya potret kehidupan di jalan yang gue temuin atau di tempat yang gue datengin. Gue ngelihat di masa-masa usia mereka produktif tapi mereka gak bisa melakukan sesuatu hal yang berarti buat dirinya sendiri. Dengan kata lain, ya bukannya meremehkan pekerjaan atau akhirnya jadi merendahkan orang lain dengan profesi yang mereka jalanin. Tapi harusnya dengan usia produktif, dengan apa yang lu punya, lu bisa lah berbuat sesuatu yang positif yang akhirnya lu bisa share ke orang lain. Jadi umur-umur produktif itu manfaatkan sebaik-baiknya. Gak cuma siang-siang dibawa pohon, megang gitar, bercanda-canda, ngobrol, ngerokok, ngabisin waktunya, begatan. Tiba-tiba maghrib aja? Tiba-tiba maghrib. Pasti dengan caranya masing-masing dan dengan pemikirannya masing-masing. Harusnya begitu. Jelas banget, soalnya Andika pagi-pagi aja cari duit. Iya. Pagi aja cari duit. Iya. Saya banci pulang, saya pergi. Oh iya. Kadang-kadang berangkat kerjanya, kuntilanak lagi ganti baju. Berangkat. Bener. Lagi ganti kostum. Ngomong ada jalan, Pak. Tapi emang pagi itu ada dua pilihan. Satu, ngelanjutin mimpi. Dua, wujudin mimpi. Betul, betul. Kalau yang pilih ngelanjutin mimpi ya tidur lagi berarti kan? Nah, ada lagi gambar dari statement Andika berikut ini. Santai. Andika Pratama sadar betul profesi sebagai presenter selalu diperhatikan banyak orang. Tidak sedikit yang memberikan kritik untuk dirinya lewat Twitter. Namun ada juga yang sengaja membulinya. Nah, sekarang kita tanya nih mengenai pembulian. Emang Andika, seorang Andika Pratama ini pernah dibully? Ya, dibully sih ya pernah pasti ngerasainya. Untuk komen-komen jelek pernah juga? Banyak. Haters ada gak? Banyak. Pernah di... Memang hidup kita ada hatersnya semua ya? Apa, dizabanin gak sih? Atau didiemin aja kebanyakan. Kalau lagi baca gitu itu panas. Lagi panas itu sepanci. Ya, kalau panas sih iya. Cuman gak ditunjukin ke mereka dengan ngebales ikutan panas gitu. Maksudnya kadang-kadang kita cuma perlu senyumin aja ke mereka. Karena sebenarnya haters itu adalah orang yang lebih memperhatikan kita daripada fans kita sendiri. Intinya gitu. Memang kadang-kadang kalau kritik, gue tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup hati dikritik sama orang lain di luar sana. Kalau misalkan gue jelek atau apa dalam membawakan acara. Atau kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau bercandaan yang kurang sopan. Dan disitu itu masukan yang gue terima dan buat perbaikan diri. Tapi kadang-kadang kalau ada orang, kan orang nge-kritik ada dua ya. Kritik yang membangun sama kritik yang menjatuhkan. Kalau kritik yang membangun itu bagus buat kita untuk jadi lebih baik. Tapi kritik yang menjatuhkan itu kadang-kadang tidak beralasan. Terus cenderung membandingkan dengan sesuatu yang memang bukan porsinya. Atau ya gak jelas aja. Emang kayak pengen cari sensasi aja gitu. Gue pengen bikin hati suasana jadi buruk aja. Dan di-retweet kemudian pas di- Wah di-retweet sama Andika. Oh iya, follow berguna mbak lu. Ketika mau pengeri. Ini pancingnya nih. Kalau ada yang kayak gitu pas mau di-retweet, lihat dulu perfect picture-nya. Kalau lagi. Iya. Terus banget ya. Tapi bicara soal Twitter, untung saja di zaman perjuangan dulu pahlawan kita belum ada Twitter. Betul. Bisa gak jadi merdeka kita. Nah, kita mau geria nih masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah ketawa. Lagi siapin senjata, tweet. Siapin senjata nih. Jadi kita mau serang Belanda dari arah Bandung nih. Udah disiapin. Untung aja Twitter adanya zaman sekarang. Nah, bicara soal pahlawan kita tes nih. Ada challenge hari ini buat Andika. Jadi ada beberapa foto pahlawan yang harus ditebak. Masih inget gak pelajaran FD? Ini ngomong-ngomong tema hari ini berat banget buat saya. Biasanya kan yang santai-santai aja. Gak perlu pakai belajar. Ini harus belajar jadi teman-teman. Sekarang kita minta my own music. Kalau bener kasih bunyi-bunyanya gimana? Kalau salah. Maaf, ini trobon kita lagi masuk angin. Oh iya, bener-bener. Kelihatan yang megang kembung. Ini gambar pertama kita kasih cluenya dari tai lalatnya ya. Susah. Oke, sekarang kita akan mulai salap challenge. Yang pertama. Silahkan, Lesti. Wah! Siapa nih, Dik? Ini sih kota kelahirannya deketan sama kota kelahiran gue. Ini Arek Sroboyo. Ini? Ini Bung Tomo yang nyobek bendera birunya Belanda. Di hotel apa tuh? Hotel waktu dulu itu namanya hotel apa ya? Sekarang namanya deh. Hotel Majapahit? Bener. Eh, musiknya belum apa. Musiknya dong? Iya. Hotel apa dulu ya? Apa? Lupa dulu. Hotel apa ya? Hotel apa coba. Nanti liat aja di kukering ya. Berikutnya. Iya. Ini... Ini... Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara. Coba musiknya benar apa salah? Benar. Ini di SD, SMP, SMA pelajaran tentang beliau ini pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Semua orang udah pasti tau lah ini siapa ya. Berikutnya. Pertanyaannya nama ini ya. Nama mbaknya yang sama ini nemenin dia. Emang zaman dulu udah ada mbak? Cukali ya. Saya mau bertempur. Kamu jaga rumah ya? Ini suaminya... Cud Nyak Din. Benar. Namanya... Ada teku-tekunya... Tegu Umar kalau gak salah. Tegu Umar. Aduh, yakin? Bukan Umar Berakri. Ini Tegu Umar. Tegu Umar. Oke. Musiknya? Ini kalau orang lama pasti tau ya. Orang lama. Jadi duit seribuan ya. Berarti benar dulu sekolahnya benar-benar sekolah. Iya, sekolah dong. Masih ada lagi. Ini duanya lumayan sulit nih. Berikutnya. Ini kalau di Jakarta... Di... Jalanannya baru selesai flyovernya. Ini tiap hari gue lewatin kalau pulang. Ini Pangeran Antasari. Ini lewatin situ juga. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Benar apa salah? Dia pemimpin tertinggi di Kesultanan Banjar. Berikutnya. Nah. Tadu udah disekut. Ini filmnya aja nonton. Jud Nyakdin. Jud Nyakdin. Iya. Musiknya? Oke. Ini semua pahlawan-pahlawannya memang sudah dipelajari dari zaman SD. Dan saya yakin tanpa melihat, lihat gambarnya aja udah tau siapa itu pahlawannya, penggerakannya. Kalau udah diabadikan ke uang kan. Ke uang. Kemudian ke film. Masih ada perangkuk. Masih ada perangkuk. Masih ada perangkuk. Gak ada sekarang udah pake email. Sekarang pertanyaan dari saya. Ultraman pahlawan dari mana? Ultraman Jepang. Cepet kok. Jepang. Cepet. Ultraman Jepang. Iron Man. Iron Man Amerika. Chris Tree. Apa? Nah gak tau kan. Pahlawan dari India. Chris Tree? Gak tau kan? Gak tau. Tonton aja di Biosko. Ya. Ya, ya, ya. Nah ini kan ibaratnya sosok-sosok pahlawan sudah kita munculkan. Kalau untuk seorang Andika, pahlawan yang paling Andika favoritin apa? Siapa nih? Bung Karno. Kenapa Bung Karno? Dia ya di luar kehidupan pribadinya ya. Tapi dia punya jiwa kepemimpinan yang baik. Dia dari muda udah berusaha mengembangkan dirinya untuk jadi sosok yang baik menurut dia. Dan akhirnya berpengaruh buat orang banyak. Spiritnya juga luar biasa. Terus keinginan untuk maju itu yang kadang-kadang bisa memotivasi orang. Iya ya. Luar biasa emang. Kalau dari sekarang, emang kalau lihat sejarahnya. Bung Karno itu politisi yang bener-bener diperhitungkan sampai dunia internasional. Yang udah se-level ngobrol kayak temen sama Presiden Amerika. Betul, betul. Sampai di Belanda dibikin jalan Soekarno itu. Berarti kan memang diakui gitu. Tapi memang kayak sekarang kan Dika udah punya anak. Pengetahuan sejarah seperti itu jangan dilupakan. Jangan sampai nanti ditanya. Pahlawan favoritnya siapa? Thor. Elemen. Itu Thor pahlawan apa kulibangunan? Mana-mana kalau Thor. Ada kusen rusak. Misalnya, Andika jadi pahlawan. Nah, kira-kira musuhnya yang akan diberantas itu apa? Wah ini pertanyaan agak sedikit menjebak. Kalau gue bilang company itu bangsa gue sendiri. Kalau tidak ada luarnya Andika. Apa ya, kalau jadi pahlawan di masa sekarang paling yang harus diperangin adalah para provokator dan juga para koruptor. Provokator. Provokator dan koruptor. Memang itu seperti sesuatu yang udah runs in the blood ya? Iya benar sekali. Itu jadi profesi sekarang. Udah jadi profesi. Tanpa kita sadari. Kostumnya seperti apa Dika kira-kira? Saya pembela. Kalau pahlawan koruptor mau pedang sama kuda. Kalau Andika kira-kira senjatanya gimiknya apa? Kalau jadi super hero yang jelas underwear saya di dalam. Bukan di luar lagi. Itu zaman dulu soalnya. Jadi saya pahlawannya di dalam. Oke teman-teman buat Andika Pratama. Luar biasa sekali. Ya, kita ngobrol mengenai sesuatu yang bisa dibilang simpel. Tapi ini menunjukkan seperti apa sebenarnya Andika Pratama di dalamnya. Seorang ayah muda yang tentunya juga didambahkan banyak wanita untuk menjadi pendamping. Tapi sayang sekali, he's taken. Dan kita akan bertemu dengan seseorang. Wanita, dia juga sudah dimiliki orang lain. Tapi akan membicarakan sesuatu yang menjadi fenomena di Indonesia. Yang kemana-mana? Hanya di TUNACO!